Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat kita beraktifitas kembali dan sebelumnya mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Percaya Akan Pimpinan Tuhan. Mari kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Nah, Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam menjalani tahun ini, kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Seperti ada sebuah lagu lama seperti ini. Dan seterusnya, Saudara, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi, percayalah bahwa Tuhan, Dia memegang tangan kita. Dia menuntun kita. Dia menyertai kita. Dia memegang kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketahui lah bahwa sesungguhnya Tuhan sangat ingin selalu menyertai kehidupan kita, memimpin hidup kita. Tetapi sikap kita juga menentukan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dalam ayat yang telah kita baca tadi, ada tiga hal yang menentukan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Saudara, yaitu kita harus mengakui pimpinan Tuhan. Dalam ayat 6 bagian A dikatakan, akui lah Dia dalam segala lakumu. Katanya, Saudara, dalam segala sesuatu. Baik dalam rencana-rencana, dalam pertimbangan atau keputusan yang kita akan kerjakan atau kita akan buat. Mari kita mau ambil waktu untuk minta pertolongan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Agar Tuhan senantiasa menolong menyertai setiap langkah-langkah kita. Kirman Tuhan mengatakan, Akui lah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadangkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan, Ia akan meluruskan jalan kita. Sehingga kita mencapai kepada sasaran-sasaran yang tepat, yang betul atas campur tangan Tuhan. Hal yang kedua, bahwa kita juga harus percaya kepadanya dengan segenap hati. Ayat 5 bagian A dikatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini menentukan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus senantiasa percaya kepadanya dengan segenap hati. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dengan kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang hebat, Dia Allah yang maha kuasa. Hal yang ketiga yang menentukan pimpinan Tuhan dalam hidup kita yaitu, Jangan bergantung pada kesanggupan diri sendiri. Ayat 5 bagian B dikatakan, Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi saudara kita harus bergantung hanya kepada Allah. Bukan kepada apapun yang kita miliki dan kepada siapapun. Jadi saudara, mari senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Bapak kami dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk kerenungan singkat pada saat ini. Tuhan tolong setiap kami agar senantiasa percaya dengan segenap hati kepada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biara Tuhan menolong segala sesuatu yang kami rencanakan pada hari ini. Terjadi atas tuntunan Tuhan, atas campur tangan Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai keberhasilan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.